Etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengolahan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika, ini fakta, ini fakta. Dan kemudian, dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan, karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja, saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja, saya boleh berpendapatkan, saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.